Banyak para desainer itu yang dia nggak mengenal personal branding. Karena buat aku nih sekarang betapa pentingnya personal branding deh. Barang lo laku banget, tapi kalau lo berada cuma hanya di kalangan tertentu, orang nggak kenal siapa lo, itu sayang banget. Unique itu cepat masuk, karena Indonesia ini sangat suka yang seperti beginian. Dan ini adalah peluang supaya brand mereka itu bisa lebih cepat terkenal dari perkiraan mereka. Orang kenapa mau datang ke Ivan Gunawan? Dia udah tahu tasenya Ivan Gunawan itu seperti apa. Karena memang menurut aku nggak bisa sekarang kita jadi desainer angkat dagu gini, sombong-sombong, baju taruh butik, jual baju yang mahal-mahal. Di dalam 6 bulan ini, pemakai Instagram sudah naik 5 juta. Jadi sekarang pemakai Instagram di Indonesia 65 juta. Bayangin, ini market yang gila. Sebenarnya kalau buat Instagram itu penting kalau kita ngerti hashtag. Kalau kita pinter-pinter tahu hashtag, kita tuh bisa ngelink seluruh dunia. Hashtagnya juga dimaksimalin, kan maksimal 30. Kalau lebih nanti dia nggak tampil. Kita harus tepat sasaran kelas kita ada di mana. Itu penentuan kelas tuh menurut aku penting. Kita bisa ngelihat karakter orang itu dari social media, dari bagaimana dia nge-post. Lo tahu nggak, aku bisa sold out dalam berapa lama? Satu jam 26 tas itulah. Dalam satu jam, gue bisa ngehasilin 300 juta pada waktu itu. Yes, mau ngobrol apa nih kita kali ini? Aduh, aduh. Iya, itu dia. Maya, ayo kita mau ngomong apa ini? Saya sih sekarang lagi kaguk banget duduk-dudukan nih. Nervous nih ada Mas Igu dan Mas Matthew. Bambang banget. Jadi gini, kita nih lagi mau ngobrol tentang Beli Dot Live. Tapi kita nih di sini pengen eksplor sedikit dari pakar-pakar fashion yang kalian ini nih, pakar-pakar paling nih. Nah, sedangkan Mas Bro Sugi akan dari aspek digital branding. Sebelumnya tuh gue mau bilang dulu ya bahwa ini dengan adanya Beli Dot Live, Beli Dot Live ini merupakan satu peluang sebenarnya buat kita bisa dibilang designer atau siapapun orang yang memang pengen belajar berbisnis. Karena di era pandemi seperti sekarang ini kan kita tahu sendiri ya banyak orang-orang yang di PHK, banyak yang kontraknya habis nggak diperpanjang gitu. Jadi salah satunya cara adalah gimana kita tetap survive dengan berbisnis menurut aku. Jadi berbisnis dari sisa uang tabungan sebelum pandemi mungkin. Bagaimana caranya kita mengkondisikan keuangan yang ada, membuat satu peluang baru, dan kalau udah ada bentuknya, jual nih terkadang mereka yang susah. Karena apalagi kayak kalau aku kan mungkin karena memang udah public figure dari Instagram aku dengan jumlah yang besar. Tapi bayangin kalau misalnya kalian yang tidak memiliki follower di Instagram. Nah kalau misalnya menurut Bro Sugi sendiri, apa sih yang harus step apa sih yang harus dimulai untuk orang-orang yang bisa dibilang apa sih bahasa sekarang startup ya? Kalau orang sekarang ya pemula ya di dunia digital ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang ini ya, kan banyak orang terlambat ya. Tapi terlambat lebih baik daripada nggak melakukan. Nah mereka sekarang mau nggak mau dengan kondisi harus di rumah, mereka ini sekarang harus belajar go digital. Dan kadang untuk belajar itu kan butuh proses yang nggak cepat, panjang. Makanya sekarang kalau ada platform-platform yang sangat membantu, itu biasanya cepat booming. Nah salah satu yang mungkin menarik kalau kita lihat ya, bedanya beli.life ini adalah bagaimana kita bisa menemukan antara mereka-mereka ini dengan para bintang seperti Igun, atau Matthew Maness, atau nanti juga kita ketemu dengan artis influencer lain. Nah ini yang mereka nggak tahu sebetulnya. Gimana sih caranya? Pasti juga nggak punya kontaknya Igun langsung kan? Nah ini jembatan yang sangat bagus. Dan menurut saya dengan diciptakannya beli.life ini akan membantu dunia industri fashion ini akan hidup lagi. Karena orang fashion kan mungkin juga disuruh belajar digital kelamaan nanti. Mereka sibuk desain bajunya kan? Nah mereka mau yang praktis saja. Aku mau aplikasi yang baju itu paling nggak bisa dilihat lebih detail. Nah kalau cuma dipajang sekarang di toko marketplace, kadang beli ukurannya itu bisa salah. Jadi makanya itu ada influencer, ada modelnya, mungkin kita buat seperti kayak mini fashion show. Jadi baju itu bisa terlihat jatuhnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita, ya dulu kan mungkin jamannya Instagram, kita hanya menjual dari foto ya, dari gambar. Tapi terkadang orang juga semakin kepo, kalau dipakai jatuhnya kayak apa sih? Dan ingat loh bahwa model itu nggak selamanya harus size yang proper. Sedangkan kita penikmat baju itu dari small sampai triple XL sampai double XL ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa lihat langsung. Kayak misalnya kita jualan furniture juga. Kalau orangnya kita bisa duduk, bahannya kita bisa rabah. Jadi mereka yang lihat di rumah itu jadi lebih bisa ngerasain ya? Kalau misalnya beli.live ini kan mengundang artis. Sekalian di follow artisnya seperti Igun tadi kan habis begitu live aja 1200 yang masuk dan langsung jual beberapa sofa. Nah itu teman-teman harus pelajarin gimana sih kok bisa sofanya langsung laku? Bagaimana influencernya jelasin? Nah jadi bisa dibayangin bahwa kalian yang from nobody, tapi barang kalian tuh bisa dipromosiin sama sambadi. Kalau aku sih nyaranin kalau jualan dibeli.live jangan barang PO ya? Memang barang ready. Jadi kalau bisa lu jualan hari ini, hari ini juga lu bisa kirim. Jadi langsung kita jualan live, mereka langsung, kan nanti kan ketahuan kan siapa aja melakukan transaksi kan? Nah nanti mereka ngisi formulir mungkin ya ada 6 alamatnya apa segala macem gitu. Jadi barang cepet nyampe juga sih sebenarnya. Dan itu langsung ke barangnya langsung ke pembeli apa melalui .live? Langsung, bahkan tadi Bro Igunnya sudah bilang bahkan di ujung planet pun akan dikirim. Tapi sebenarnya gini loh, aku tuh kan udah 5 tahun terakhir ini memang go online ya. Karena memang menurut aku gak bisa sekarang kita jadi designer angkat dagu gini, sombong-sombong, baju terlalu butik, jual baju yang mahal-mahal. Kayaknya sekarang orientasinya tuh orang udah males beli baju yang terlalu mahal-mahal. Jadi gimana caranya kita bikin mindset bahwa belanja itu kayak belanja iseng. Kayak ihh lucu iya beli, ihh lucu iya beli. Jadi makanya membuat satu produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tapi main quantity. Iya, itu yang pertama. Yang kedua kita harus tepat sasaran kelas kita ada dimana. Bener. Itu penentuan kelas tuh menurut aku penting. Karena aku punya brand yang kelasnya itu startnya dari B. B, C, D, E, F, G itu ada. Itu namanya manja hijab. Nah sekarang aku lagi memulai ada brand premium namanya Ivan Gunawan Privilege Modest. Itu startnya B, A, A plus. Oke. Jadi memang kalau aku sih selalu berusaha untuk target marketnya dulu mana gitu. Kayak sama makanan gitu. Makanan kita mau marketnya mau ada di wilayah mana. Seharga apa. Jadi yang pertama itu adalah penentuan harga. Karena harga itu yang menentukan marketnya mau ada di mana. Nah intinya harga nggak usah terlalu mahal. Yang penting bisa jualan. Yang penting kuantitinya. Sebetulnya nggak juga harus terlalu mahal. Nggak harus murah juga. Jadi gini, kalau menurut saya tergantung yang dipilih influencernya siapa. Nah ini yang mungkin menentukan targetnya ya. Iya. Karena kalau kita punya barang mahal juga bisa dijual lewat sini. Tapi kembali, influencer yang dipilih itu mereka harus punya audiens yang benar-benar papan atas. Iya. Nah ini kadang mereka kan nggak tahu. Saya ini cocok dipakai influencer misalnya si A. Tapi ternyata si A itu kalau kita pelajarin audiensnya itu bukan market yang target dia. Nah itu bisa salah influencer. Nih kalau isi Instagram saya kebanyakan ibu-ibu daerah. Itu benar karena customer-nya kebanyakan orang daerah. Jadi yang di luar pulau. Ya which is kalau kita jualan online. Ya ini beli.live sangat membantu pastinya. Karena kalau biasanya kita pakai online biasa. Ngirimnya mikir. Mikir. Pakai aduh mau ngirim pakai apa gimana. Caranya orang juga udah males. Ah udahlah cari yang deket aja pasti gitu kan. Nah dengan adanya ini mungkin. Dia kan kita juga nggak usah pusing mikirin kirimnya gimana. Otomatis tinggal direct door-to-door. Oke. Kalau Igun kan udah jelas ya. Maksudnya terkenal gitu. Jadi orang tuh langsung lihat. Nah kalau bro Matthew kan lebih ke sukses melakukan bisnis yang memiliki klien yang banyak dan percaya gitu. Nah gimana tuh cara trik-triknya ada nggak sih kayak gimana hal gimana caranya bikin orang percaya sama kita bahwa kita ini vertikation gitu. Biasanya mungkin gini kita ngelihat rumah customer terus kasih contoh dia lihat dia pilih nanti udah dia pilih dia akan tanya baiknya yang mana. Kalau yang dia pilih menurut saya nggak oke saya bilang kalau menurut saya ini ini bu. Nanti kalau dia bilang enggak saya tetep mau yang ini ya udah saya nggak akan maksa. Tapi berarti saya lepas tangan dari interior itu. Itu kalau fashion namanya out of taste. Jadi kayak misalnya gini orang kenapa mau datang ke Ivan Gunawan. Dia udah tahu tastenya Ivan Gunawan tuh seperti apa. Kalau sebenarnya dia tastenya siapa gitu designer yang siapa gitu dia tastenya kesana. Belum tentu dia suka dengan garis saya gitu. Jadi buat aku juga di interior juga sama seperti itu ya. Tapi akhirnya dia ngikut akhirnya gini. Oh iya? Mestinya saya nurut ya kemarin. Sebetulnya ini gini kalau aku lihat ya beli dot live ini nanti akan memposisikan influencer ini dengan kelebihan masing-masing dijelasin. Jadi misalnya gini kalau memang kita tahu Bro Matthew Munez ini adalah jago di kalangan tadi yang mungkin pejabat-pejabat luar pulau. Artis. Dan ini sahabatnya para artis. Nah kita akan tahu target marketnya berarti ini orang kalau beli interior paling nggak suka misalnya kalau baju itu. Lihat rumahnya siapa? Iya. Bajunya juga dandannya kita kira-kira sudah tahu dia lah sukanya gaung-gaung itu. Personality-nya kita bisa lihat nih orang kalau gaya bajunya begini berarti rumahnya seperti apa ya gue lihat. Cerminkan ya kadang-kadang ya. Nah mungkin kalau seorang desainer baju dia ingin mengorbitkan baju-baju kreasinya dia itu cocok dibawakan sama Bro Matthew. Jadi misalnya gini saya seorang desainer dari kota misalnya dari Medan ya. Saya bikinnya gaun kebaya. Oke. Kebaya. Saya cocok saya marketin lewat Matthew influencer-nya. Karena apa? Saya tahu marketnya. Follower-nya. Follower audience-nya kebanyakan ibu-ibu yang suka detail dalam baju, dalam warna dan keindahan. Nah ini cocok kalau dia punya baju middle-up dia akan pilih. Atau mungkin perhiasan. Perhiasan bisa. Perhiasan. Ataupun everything yang terakhir lah. Ya jadi kita pelajarin influencer-nya siapa. Kalau Igun kan kita bilang influencer sejuta umat. Iya. Ini kelebihan. Aku tuh dari A sampai Z. Semua. Karena maksudnya aku juga beberapa tahun terakhir ini juga bawain acara dangdut yang kita tahu kan dari A to Z. Kasarnya mau di tengah pulau juga orang tahu Igun gitu. Mau lo bawa ke mall yang high-end sekalipun orang juga tahu Igun. Ya itu sih maksudnya positioning itu sih yang aku bersyukur ya. Bahwa aku mau buat brand ya aku mau berada di wilayah mana gitu. Tapi Igun hebat loh. Kalau secara personal branding ya. Kalau kita bahas personal branding ini ibaratnya influencer sejuta umat. Benar. Jadi di kalangan apapun. Benar sih. Benar. Kalau buktinya. Sekarang benar loh. Sekarang ya semua kalangan suka sama Igun. Tapi kalau deket Igun takut jelek gitu. Enggak gini. Jarang loh. Aku takut. Nah ini nih udah gampang loh ya. Artis bisa mencapai positioning itu sangat gak gampang. Karena mereka biasanya dicap akan misalnya. Oh ini komunitas musik. Oh ini cuman di middle low. Oh ini di middle. Karena dia menentukan. Dia bisa bikin kelas A. Musik juga masuk loh. Padahal itu jarang nyangi kan. Jarang. Walpunya single tapi gak terlalu laku. Kalangan pemusik tahu Igun semua. Kalau Igun tuh kenapa? Fashion tau. Nah dia orangnya care. Nah jadi kayak. Kenapa sih baju lu? Dia kayak bener-bener care. I don't care. Ini kalau di personal branding tuh. Dia punya aura yang spesial. Jadi auranya Igun itu di kamera. Dimana itu orang langsung suka. Aura jualan ya saya. Aura jual diri. Aura yang bisa memikat. Semua orang pengen dekat. Pengen jadi teman. Gaya pengen curhat. Jadi sebenernya ini yang penting ya. Jadi kayak misalnya gini. Aku kan ada di asosiasi fashion. Iya. Banyak para desainer itu. Yang dia gak mengenal personal branding. Iya. Karena buat aku nih sekarang. Betapa pentingnya personal branding. Lu gak misalnya gini. Barang lu laku banget. Tapi kalau lu berada cuman hanya di kalangan tertentu. Orang gak kenal siapa lu. Itu sayang banget. Benar. Jadi sebenernya social media ini adalah. Kita bisa ngelihat karakter orang itu dari social media. Dari bagaimana dia nge-post. Dari bagaimana dia menciptakan sebuah kalimat. Kontennya. Kontennya apa segala macam. Kelihatan kok. Jadi itu sebenernya bisa-bisa dilihat gitu. Jadi sayang banget di era digital seperti sekarang ini. Kalian teman-teman desainer masih malu. Masih maunya kerja di belakang meja. Sayang banget sih menurut aku. Dan tahun-tahun seperti sekarang ini. Tahun yang bagus banget buat collab sebenernya. Kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Itu sama aja kayak kita ngebuka satu jaringan baru sih menurut aku. Kita gak boleh kayak menutup kemungkinan kayak. Oh enggak ah dia bukan style gue. Enggak ah bukan gitu. Jadi kayak aku tuh selalu mencari opportunities baru. Kayak misalnya contoh nih. Sekarang aku kemarin ketemu sama sekelompok anak muda. Yang ngebuat baju olahraga. Ya gue juga olahraga. Pas aku ngeliat... Pas aku ngeliat barangnya mereka. Aku pegang. Gue langsung ide untuk bikin baju muslim olahraga. Wow. Dan gue collab sama anak-anak muda yang startup banget. Yang istilahnya yang modalnya juga bukan modal yang gede gitu. Tapi gue mau berani chief in. Karena mereka tuh punya produksi dan semangatnya bagus gitu. Jadi cosmetic yang sekarang ini sudah ada juga kan? Ya aku punya brand namanya Ivan Gunon Cosmetics. Itu aku berpartner dengan cosmetic Ines. Kalau tahu ya. Jadi kenapa aku mau berpartner? Karena menurut aku kayak brand-brand internasional. Kayak misalnya Tom Ford. Dia juga kolaborasi sama Estee Lauder. Jadi buat aku gak ada masalah. Nah kenapa aku mau berkolaborasi dengan sebuah perusahaan pabriknya di Indonesia? Karena aku mau meyakinkan bahwa produk itu pertama produk dalam negeri. Yang kedua halal ya bener-bener halal. Kalau kita buat produk cosmetic bikinnya di Korea atau bikinnya di Cina. Halalnya kita tahunya dari mana? Ya kan? Apa yang dimasukin kita kan juga gak tahu gitu. Aku mau nanya lagi dong untuk masalah beli.live. Ini kan konsepnya live streaming ya. Ini merupakan sesuatu yang baru. Kita bisa nontonin live. Kita bisa belanja secara live. Dan apabila barang kita laku. Itu bisa langsung ketahuan juga. Jadi kayak semangatnya tuh jadi kayak jualannya. Jadi waaay gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita bikin apa ya. Maksudnya ini para influencer juga ada kesempatan tuh. Kalau memang mereka pingin bergabung. Untuk jadi influencernya beli.live tinggal daftar aja. Nanti tinggal DM di Instagramnya. Biar dicek. Terus kita akan pelajarin kelebihannya apa. Supaya nanti produk-produk yang akan dipromokan itu bisa memilih. Influencer mana yang cocok. Jadi yang mendapatkan keuntungan bukan yang hanya punya produk aja. Tapi influencer itu juga dapat commission dari live tersebut ya. Kita menjembatanin. Karena kadang mereka kalau sekarang cuma biasanya gini ya. Kalau mereka jual di IG storynya. Belum tentu influencer juga punya market yang lebih besar. Karena dia kan. Selama ini audience dia yang ada di followernya dia aja. Tapi dengan bergabung di beli.live. Maka dia ada kemungkinan akan bergabung dengan para followers dari influencer lain. Wow. Aku sih gak sabar sih. Maksudnya beli.live bakal menjadi satu wadah baru dan becoming very big sih. Nah ini kita nih dari. Kita berdua nih mau nanya nih. Kalian kan pakar-pakarnya nih. Oke. Untuk para pemilik brand baru. Untuk live streaming sales nih. Ajarin dong gimana sih gitu loh. Gimana gitu untuk mendapat. Waduh. Ngajarin ya. Sebenarnya aku tuh bukan tipe pengajar ya. Tapi kayak apa yang aku bisa lakuin. Tapi saya murid. Apa yang bisa aku lakuin tuh kalau memang. Saya belum jadi muridnya nih. Apa yang aku lakuin tuh memang based on dari apa yang aku kuasain ya gitu. Jadi yang pertama kalau misalnya kita mau jual satu produk. Kita harus mengenal dulu produk kita tuh seperti apa. Ya kan. Keunggulan-keunggulan dari produk kita tuh seperti apa. Jadi di saat kita live. Jangan menjual produk yang berjaraknya tuh beda-beda banget. Jadi misalnya contoh. Hari ini mau ngebahas baju tidur. Tuntasin aja jualin baju tidur. Jadi jangan ada baju ini. Ada baju ono. Baju apa. Jangan gitu. Terus udah gitu. Barang yang live-nya bedain antara mau lagi sale. Atau memang new product. Karena kan ini sebenarnya beli.live ini satu wadah. Daripada lu bikin fashion show. Puluhan juta. Ratusan juta. Lu live. Lu langsung bisa jualan. Malah di beli.live. Yang liat lebih banyak lagi. Kalau fashion show. Iya. Lu kan harus invitation kan. Ini orang yang. Oh ya bener. Beli.live bisa fashion show juga dong. Bisa dong. Bisa banget. Kalau kita maunya. Jadi kayak jaman dulu ya. Kalau misalnya kita liat buku-buku. Kayak. Majalah ya. Zaman laule tuh bener-bener. Kayak Crispy and Dior. Atau apa. Dia tuh jalan kan dia bawa nomor kan. Iya. Jadi nanti kalau orang yang nonton. Itu dia inget. Dress number 21. Iya. Jadi itu barang yang mana aja yang dia mau. Gitu. Dia udah catet ya. Dia memang udah ada sales-salesnya gitu. Sebenarnya kalau memang ini kesempatan ya. Karena ini kan baru ya. Dan termasuk di Indonesia salah satu yang mungkin orang lihat kok unik ya. Justru unik itu cepat masuk. Karena Indonesia ini sangat suka yang seperti beginian. Dan ini adalah peluang supaya brand mereka itu bisa lebih cepat terkenal dari perkiraan mereka. Nah ini memang gimana ya. Kalau mereka nggak pakai Maya. Nggak coba. Ya nggak tahu. Jadi teman-teman segera mulai mencoba. Cari tahu. Lihatin IG-nya. Igun. Mungkin gini kali ya. Kalau misalnya saya punya brand. Ya. Mungkin cara penyampaian influencer bisa membuat brand saya. Karena influencer itu kan lebih seru. Bahasanya itu kan lebih kekinian. Jadi orang nonton ada ketawanya. Ada serunya gitu. Sebetulnya gini. Kalau kita lihat sekarang kalau mau bayar seseorang seperti IGUN ini kan nggak murah. Saya tahu IGUN ini jalannya sudah miliar. Kalau kita lihat ya. Dalam sebuah iklan itu sudah termasuk yang tinggi di Indonesia. Tapi dengan adanya ini. Ada wadah. Di mana mereka nggak perlu bayar seperti itu. Terus ada bagi hasil. Menurut saya ini suatu. Apa ya. Suatu. Yang saling menguntungkan. Dan sekarang ini kan tayangan TV juga berkurang ya. Ya. Jadi bisa buat celebrity. Atau buat tayangan influencer. Bayangin kalau sehari ada 5 klien yang mau live bareng. Yang dia kan. Udah berapa tuh penghasilannya per hari. Ini luar biasa sih. Ya kan. Rambahnya lumayan gitu. Kalau nggak ada beli dot live. Gimana saya misalnya. Gimana. Kalau nggak ada beli dot live. Ya kita jualan sendiri. Instagram. Instastory biasanya. Instastory. Yang punya follower tapi. Ya pemilik brand. Bisa lewat influencer ke sales. Gitu ya. Bagus banget nih. Bagus kok. Cuma tinggal ya teman-teman aja para influencer. Segera sadar. Kemudian ikut meramaikan. Dan aku yakin banget ini dari mulut ke mulut bakal jadi happening. Bakal. Ya kan. Positif kok. Jualan live streaming tuh gampang nggak sih? Aku udah jualan live streaming sebenernya sebelum ada beli dot live ya. Oh iya. Karena aku udah. Aku yang pertama kali itu aku tau dari temen aku. Dia itu punya second hand bags ya. Dia itu jualan. Jadi aku pernah jualan. Aku pernah jualan 26 produk. Bukan 26 tas yang aku udah nggak pakai. Lo tau nggak? Aku bisa sold out itu dalam berapa lama? Satu jam 26 tas itu laku. Wow. Yes. One hour. Ini karena kalangannya ikut ini ibu-ibu pecinta tas. Jadi bayangin nggak? Daripada tuh tas jogrok di lemari gue dan gue juga nggak pernah nggak pakai. Dalam satu jam tuh gue bisa ngehasilin 300 juta pada waktu itu. Wow. Daripada lo nyimpen tuh tas lo jadi debu dan segala macem kan gitu. Sekarang kalau orang mau beli. Apa namanya mau beli tas yang baru kan pasti harganya udah mahal. Tapi kalau misalnya second hand kan kualitasnya masih bagus. Ya saya sih bener-bener tertarik banget sama apa yang. Langsung otaknya jalan dari tadi nih mau ngapain nih. Kira-kira temen-temen saya yang punya toko-toko. Iya, iya. Ya saya tuh punya showroom di Mangga 2. Banyak sekali yang tutup. Nah ini ide ini langsung keluar. Gimana saya mau bagikan ke mereka semua. Biar mereka bisa jualan online. Dan lo bisa jualan dari rumah orang. Bisa dari apartemen yang udah low dekor. Lo bisa jualan disitu. Langsung ya nawarin ya. Sebenarnya memang nanti gerakannya ini online ini. Semua toko itu harus punya toko online. Kemudian mereka juga harus memanfaatkan. Virtual store ya jadi sekarang. Virtual store. Gak perlu pakai dekor lagi kan Shay. Gak perlu sewa AC. Sebetulnya juga gini ya. Karena sekarang zaman digital. Mereka gak harus punya satu marketplace. Mereka bisa punya beberapa. Dan yang unik seperti beli.life ini mereka juga harus punya. Karena menurut saya ini uniknya beda. Dengan marketplace yang ada-ada sekarang ini. Dan untuk apa ya. Enjudgementnya dengan para influencer ini lebih dekat. Nah ini yang harus dimanfaatkan para komunitas pecinta digital. Ataupun yang belum masuk ke digital. Jadi untuk ibu-ibu yang gak punya kesempatan. Yang gak tahu caranya. Bisa daftar ke beli.life. Nanti disitu ada influencer-influencer yang bisa bantuin. Ngeboost. Sebenarnya sekarang tuh banyak yang startup tuh bukan ibu-ibu loh. Justru semua umuran kita yang udah gak ngerti lagi mau kerja ngapain. Ya kan dari pada lu jadi pegawai di kantor orang. Mendingan lu jadi bos buat diri lu sendiri. Indonesia ini 175 juta pemain digital. Dari situ aja pemakai YouTube sudah paling besar. Kalau kita lihat kan 125 juta. Kalau pemakai Facebook sudah tembus. Bukan. Kalau YouTube 87% pemakai YouTube. Kalau Facebook 125 juta. Di dalam 6 bulan ini pemakai Instagram sudah naik 5 juta. Jadi sekarang pemakai Instagram di Indonesia 65 juta. Bayangin. Ini market yang gila. Kalau kita bilang Indonesia ini kalau di top dunia. Dari ratusan negara. Kita ini selalu masuk ranking 5 besar kebanyakan. Bahkan lain itu kita pemakai terbesar kedua di dunia. Setelah China. Ke Jepang. Kan dari Jepang nih. Nah ini kesempatan. Jadi kalau dibilang. Wah saya belum saatnya go digital. Itu salah. Karena orang Indonesia sangat mengerti digital. Aku pertama kali membuat satu event beauty pageant. Aku bikinnya bukan di TV. Tapi aku bikinnya di YouTube. Kenapa aku pengen bikin di YouTube? Karena aku pengen world to world yang nonton. Dan kalian tahu apa? Setelah aura karisma pemenang aku sama Bella. Itu mereka langsung mendapatkan respon dari penggemar-kemar beauty pageant seluruh dunia. Wow. Banyak yang DM. Banyak yang follow. Banyak yang repost gitu. Jadi ya bener-bener. Sekarang kita udah gak bisa jago kandang Shay. Harus worldwide sih mainannya sih. Bener. Dan sebenarnya kalau buat Instagram itu penting. Kalau kita ngerti hashtag. Kalau kita pintar-pintar tahu hashtag. Itu kita tuh bisa ngelink seluruh dunia loh. Hashtagnya juga dimaksimalin. Kan maksimal 30. Jangan lebih. Kalau lebih nanti dia gak tampil malam. Jadi maksimal 30. Amannya di 25. Sampai 28. Jadi tergantung dari produk-produk yang kalian mau tonjolin sih. Belajar hashtag ya. Hashtag itu penting banget sih. Harus rajin. Harus rajin konten. Nah kalau kalian gak bisa mengolah sosial medianya sendiri. Sekarang banyak kok jasa-jasa posting. Banyak loh jasa-jasa posting. Banyak. Bayar bulanan. Bayar bulanan. Tapi sekarang juga banyak yang lagi ngasih pembelajaran. Termasuk saya sering ngasih live gratis tuh. Untuk teman-teman biar tambah pintar. Iya. Jadi bagaimana sih Go Digital. Bagaimana konten 2 baris pertama itu begitu penting. Untuk dia membuka yang dibawanya. Bagaimana visualnya itu yang menarik. Bagaimana logonya itu menentukan. Kadang ada yang salah. Jadi misalnya Brumunes punya ini ya. Punya Instagram. Tapi gak jelas. Maunya jual interior. Tapi fotonya bukan logonya. Bukan interior. Fotonya meteorologi gini ya. Banyak bingung. Ini model. Foto model atau jual interior. Nah. Coba diganti tentang brandnya beneran. Sama interior. Pasti omsetnya beda. Beda. Karena kadang orang masih belum bisa memisahkan personal branding. Sama untuk jualannya. Kecuali public figure ya. Kalau public figure seperti Igun beda. Beda. Jadi kalau aku gini. Aku ada Instagram aku. Instagram aku tuh nge-bush produk-produk aku semua. Tapi masing-masing produk. Dia punya Instagram sendiri. Iya. Biasanya kan diarahkan lebih spesial. Karena kalau nanti. Keluarnya kebanyakan produk. Orang juga gak suka. Kalau saya mau lihat. Paling jualan. Itu. Yang like. Comment sedikit. Tapi kalau saya. Foto selfie saya. Kangen deh. Gitu. Banyak. Sudah dapat disimpulkan. Bahwa dunia fashion pun sangat membutuhkan. Untuk kolaborasi dengan Bully.life. Betul. Karena kedekatan kalian dengan para influencer. Dengan para artis ini. Belum tentu didapat langsung. Kalau kalian tidak melalui aplikasi ini. Nah. Ini memudahkan kita semua. Dan kalian jangan takut untuk mencoba. Segera pelajarin bagaimana caranya. Kalian memulai hal baru. Dan kalau biasanya yang pionir. Itu ada keuntungannya. Kalian akan lebih sering dilihat orang. Dan manfaatkan peluang ini. Karena peluang ini belum tentu. Kalian bisa dapatkan di platform lain. Atau di media sosial lain. Dan ini benar-benar sesuatu yang menurut kita. Akan menjadi tren ya. Dan untuk komunikasi bisnis kalian. Akan menjadi semakin bagus. Kalian juga di sana. Ada satu hal yang mungkin susah dibeli juga. Adalah pembelajaran. Karena kita akan lihat bagaimana produk lain bisa laku. Ditangani seorang influencer. Dan kalian bisa lihat. Oh itu laku kenapa? Ini sekolah gratis sambil ikut jualan. Ini kan keren banget kan. Karena kalian tinggal pantau IG Live nya. Kalian bisa pantau artisnya siapa. Kalian belajar influencer ini kelebihannya apa. Ini menarik banget. Karena platform ini benar-benar sesuatu yang beda. Jadi join Bli.live. Dan jadilah Believer. Ceritanya tuh kalau. Believer. Karena believe ya. Believer. Ada trust di dalamnya ya. Oke jadi. Untuk jadi believer. Kita musti join dulu. Yes. Berani dulu. Iya. Be part of believer. Iya. Baru kita bisa rasain. Bener. Coba. Kalau nggak coba nggak tahu. Tapi kalau sudah laku. Apalagi bro. Igun yang bawain. Langsung pasang produk terus. Abis barangnya. Belum lagi kalau munas dengan senyumnya aja. Semua ibu-ibu langsung lihat nih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iva. Thank you guys. Thank you. Terima kasih banget. Wow.